Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai JavaScript Dynamic Eksampel, jadi itu seperti di video-video sebelumnya Dikatakan bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dynamic Nah, disini kita bisa lihat contoh dynamicnya apa itu artinya ya Disini mungkin bagi yang baru pertama kali ya Belajar mengenai JavaScript ini cukup kompleks ya Karena konsep prototype ini, underscore-underscore proto Menggunakan objek literal itu cukup membingungkan Jadi mungkin bisa dilihat lagi di video-video sebelumnya ya Mungkin bisa diulangi lagi ya Sampai mendapatkan insight ya Mendapatkan pengertian ya kira-kira seperti apa gitu ya Oke, disini kita bahas mengenai kode ini ya Kita bisa lihat function person name, this.name sama dengan name Ini sebenarnya function biasa ya Tapi di dalam JavaScript setiap function itu kita bisa instantiate Ya, dan setiap function memiliki prototype ya Memiliki prototype Nah, lalu disini kita bisa lihat Person dot prototype dot grid Ya, sebenarnya dengan function Nah, kita menambahkan sebuah Sebuah metode ya Kedalam objek ini Yaitu dengan cara Person dot prototype dot grid Sebenarnya dengan function Console dot log Ya, itu hello my name is string this.name ya Ya, jadi disini kalau dia memiliki prototype ya Prototipenya ini sebenarnya datangnya dari Dari objek ya Dari objek dot prototype ya Itu selalu ya Dia selalu menurunkan dari objek prototype ya Berarti dan kata lain kita bisa ketik Misalkan disini ya Setelah kita instantiate Const John Sebenarnya new person John ya Kita bisa misalkan John dot String atau apa itu Itu bisa gitu Padahal kan Metodenya gak ada disini ya Kita bisa lihat Itu metodenya gak ada Tapi Jika itu adalah build in method ya Build in method Kita bisa langsung akses Karena apa? Karena Prototipenya itu udah ada Ya, prototipenya udah ada disini ya Tapi Tapi disini ya Kita tidak bisa melihat ya gitu Nah Tapi kita bisa menambahkan disini Kita bisa menambahkannya dengan Kita punya Metode sendiri Contohnya disini Kita tambahkan dengan method grid Nah, lalu setelah kita instantiate Nah, disini pun istilahnya beda Ini harus hati-hati ya Kalau di Di function constructor Ini ketika di instantiate Ini jadinya istilahnya Function constructor Nah, ini merupakan Bukan instantiate jadi ya Tapi inheritance ya Inheritance Itu menurunkan ya Jadi dia menurunkan Ini metodenya Dan juga Propertiesnya ini Ya Ke instance ini Ya Jadi bukan Bukan konsepnya Bukan konsepnya Instantiate ya Tapi konsepnya Inheritance Nah, jadi jangan bingung ya Dengan konsep Jika menggunakan Class Ini adalah konsep yang berbeda Nah, lalu disini Kita bisa lihat Kita print Disini Untuk mengecek ya Ini sudah Pernah saya bahas Sebelumnya Di video-video sebelumnya Yaitu John.__proto Sama dengan Person.prototype Dia untuk mengecek Apakah John.__proto Sama dengan Person.prototype Ini akan membuktikan Apakah Diturunkan Diturunkan Prototypenya Nah, outputnya True Nah, artinya Prototype memang Diturunkan Lalu kita bisa Jalankan John.grid Yaitu output Hello, my name is John Nah, lalu Disini Selanjutnya ya Kita bisa Tambahkan Function Kedalam Ya, kedalam Reference Kita bisa Tambahkan Function Kedalam Reference Dari Metode Ini Nah, kalau Kita tambahkan Function Kedalam Reference Dari Metode Ini Maka Ini Ini Dikatakan Dynamic Jadi Sekarang Jelas ya Kenapa Dikatakan Javascript Itu Dynamic Ya, karena Kita lihat Disini Contohnya ya Kita bisa Menambahkan Function Ya, pada Saat Runtime Ya, atau Kita bisa Menambahkan Metode Pada Saat Runtime Ya Itu Ke Instance Daripada Object John Ya, tapi Hanya Instance C saja Ya, hanya Instance C saja Jadi Misalkan Disini Ada Instance Kedua Cons Gen Misalkan Nah, kalau Kita tambahkan John.new Method Semengan Function Dia akan berlaku Hanya untuk John Saja Tidak Untuk Gen Ya, jadi Disini Disini Yang menyebabkan Javascript Dikatakan Adalah Bahasa Promograman Yang Dynamic Yaitu Karena pada Saat Runtime Ya, pada Saat Runtime Ini pada Saat Berjalan Nerti ya Pada Saat Eksekusi Kan Pada Saat Eksekusi Dia akan Membuat Dia akan Membuat New Person Dia akan Membuat New Person Nah Setelah Eksekusi Ini Kalau dalam Bahasa Programming Yang Full OOP Seperti Hal Java Itu Tidak Dijinkan Untuk Menambahkan Properties Atau Menambahkan Function Ke Sebuah Instance Ya, hanya Ke Sebuah Instance Jadi Kalau Mau Ditambahkan Harus Langsung Kedalam Function Person Apakah Itu Tambah Method Atau Tambah Itu Properties Atau Dengan Cara Diturunkan Inheridence Baru Ditambahkan Atau Di Override Nah Kalau Di Sini Enggak Kalau Di Javascript Kita Bisa Langsung Tambahkan Tambahkan Method Atau Function Ke Specific Instance Dalam Hal Ini Instance John Jadi Kita Bisa Lihat Disini John New Method Sebenernya Function Tapi Dikatakan Disini Jangan Menggunakan John Prototype New Method Disini Jangan Gunakan John Prototype New Method Kenapa Karena Keterunannya Ini Disini Referencen John Dia Tidak Memiliki Prototype Dia Sendiri Tidak Memiliki Prototype Jadi Hati-hati Dia Tidak Memiliki Prototype Dia Hanya Menurunkan Prototype Dari Dari Apa Yang Dia Instant Yaitu Dalam Hal Ini Person Person Function Dia Hanya Menurunkan Prototype Dari Sini Dari Person Tapi Dia Sendiri Tidak Punya Prototype Jadi Kalau Kita Tulis John Prototype New Method Tidak Bisa Tapi Kalau John New Method Itu Bisa Kita Tambahkan Function Lalu Kita Execute Disini John 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 New Method Hasilnya This Works As Expected Ditampilkan Dengan Console Dot Log Lalu Dikatakan Disini Instance Dalam Javascript Tidak Punya Prototype Sendiri Dengan Prototype Property Sendiri Instance Dalam Javascript Tidak Punya Property Prototype Sendiri Ini Seperti Yang Sudah Saya Terangkan Tadi Di Kode Tapi Mereka Menurunkannya Dari Constructor Prototype Lalu Dalam Hal Java Bahasa Promrogram Java Pada Saat Objek Di Instant Metode Dan Property Sudah Fix Berdasarkan Definisi Dari Class Kita Tidak Bisa Secara Dynamic Menambahkan Metode Baru Ke Masing Instances Individual Instances Pada Saat Runtime Seperti Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Javascript Lalu Javascript Flexibility Memungkinkan Kita Modify Object Dan Prototypes Pada Saat Runtime Adalah Merupakan Karakteristik Daripada Dynamic Daripada Dynamic Nah Meskipun Itu Powerful Ini Maksudnya Ini Juga Maksudnya Kita Perlu Berhati Hati Memang Ini Powerful Tapi Kita Perlu Berhati Hati Karena Ini Bisa Menghasilkan Hasil Yang Tak Terduga Dan Codec Kita Menjadi Lebih Sulit Untuk Dianalisa Ini Memang Harus Agak Hati Hati Untuk Melakukan Hal Seperti Ini Ini Akan Menambah Kompleksitas Jadi Jauh Lebih Kompleks Jauh Lebih Ribet Istilahnya Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Dengan Call Function Yaitu Fungsi Call Nah Disini Call Method Digunakan Untuk Invoke Sebuah Function Untuk Menjalankan Function Dengan Specific Dis Context Dan Argumen Individual Artinya Argumennya Cuma Satu Argumen Individual Bukan Berupa Array Itu Artinya Dia Mengambil Nilai Dis Sebagai Parameter Yang Pertama Dikuti Sejumlah Argumen Sejumlah Argumen Yang Dipas Ke Function Tapi Tetap Bukan Array Individual Argumen Itu Argumen Satu Satu Dia Tidak Boleh Ini Masuk Sebagai Array Tidak Lalu Kita Bisa Lihat Disini Ini Sudah Pernah Kita Bahas Juga Mengenai Call Bagaimana Dia Bisa Mengubah Discontext Disini Kita Akan Memperjelas Lagi Bagaimana Contohnya Menggunakan Call Dengan Lebih Lengkap Nah Disini Kita Bisa Lihat Function Name Disini Sintag Part Fungsi Yang Akan Dipanggil Lalu Disvalue Yaitu Apa Nilai Yang Akan Digunakan Sebagai Dis Ketika Menjalankan Function Lalu ARG1 ARG2 Ini Apa Argumen Opsional Yang Akan Dipas Ke Function Dan Selanjutnya Masih Banyak Sebenarnya Kita Bisa Masukkan Berapa Banyak Argumen Nah Lalu Disini Kita Bisa Lihat Contoh Program Consperson Fullname Berupa Function Greeting Return Greeting Dis.firstname Dis.lastname Ini Sudah Pernah Saya Jelaskan Di Video Sebelumnya Menggunakan Ini Menggunakan Template Seperti Ini Nah Lalu Kita Bisa Lihat Disini Cons Person 1 Berisi Firstname John Lastname Do Lalu Kita Bisa Tampilkan Di Layar Console.log Dengan Person.fullname Call Person 1 Disini Bisa Lihat Person 1 Disvalue Artinya Nilai Ini Itu Person 1 Hello Nah Dia akan Masuk Disini Hello Adalah Argumen Satu Jadi Disini Greeting Ini Greeting Greeting Sebenarnya Akan Masuk Sebagai Argumen Satu Dan Dia Cuma Berisi Sebuah Argumen Kita Bisa Lihat Dia Cuma Berisi Sebuah Argumen Jadi Nilai Pertama Nilai Pertama Yaitu Disvalue Lalu Disini Argumen Berarti Sebuah Function Function Punya Argumen Disini Kita Masukkan Gitu Hello Maka Dia akan Return Hello Dis.firstname Berubah Firstname Jadi Firstname Person 1 Punya Objek Yaitu John Dan Lastname Person 1 Punya Objek Do Jadi Hello Outputnya Disini John Do Jadi Kalaupun Ada Firstname Dan Lastname Di Cons Person Ini Tidak Akan Diprint Karena Sudah Berubah Konteks Disnya Ke Person 1 Oke Kita Kita Lanjutkan Lagi Dengan Apply Function Apply Function Ini Sama Metode Apply Function Sama Dengan Call Tapi Dia menerima Argumen Sebagai Array Atau Objek Yang Seperti Array Seringkali Digunakan Ketika Jumlah Dari Argumen Tidak Diketahui Dahulu Di Awal Dia Tidak Diketahui Ada Berapa Banyak Argumen Di Awal Jadi Disini Function Ini Boleh Dibilang Kita Tidak Tau Dia Terimanya Berapa Banyak Apanya Argumen Di Awal Kita Tidak Tau Atau Ketika Argumen Sudah Dalam Bentuk Array Sintake Seperti Function Name Apply This Value Array Dari ARG1 ARG2 Dan Seterusnya Function Name Adalah Fungsi Yang Akan Dipanggil This Value Ini Value Yang Akan Digunakan Sebagai This Ketika Mengeksekute Function Berarti Berarti Dan katanya This Value Ini Akan Disikan Dengan Objek Objek Yang Akan Menggantikan This Dari Objek Awal Lalu Disini ARG1 ARG2 Dan Seterusnya Merupakan Objek Yang Seperti Array Array Like Objek Jadi Berisi Argumen Argumen Untuk Dipas Ke Function Nah Kita Bisa Lihat Disini Mirip Seperti Contoh Di Slide Sebelumnya Itu Yang Menggunakan Call Tapi Disini Kita Bisa Lihat Ada Tambahan Function Jadi Ada Tambahan Tambahan Argumen Lalu Return Ada Tambahan Greeting Dis First Name Dis Last Name Function Lalu Disini Cons Person One First Name Last Name Lalu Kita Tampilkan Dengan Console Dot Lock Person Full Name Apply Person One Person One Itu Objek Ini Berarti Dis Nanti Akan Mengarah Kesini Person One Hello Lalu Ini Disini Tanda Seru Nah Ini Untuk Dimasukkan Kedalam Sini Greeting Dan Function Menjadi Keluarnya Hello John Do Lalu Tanda Seru Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Bind Function Nah Disini Bind Function Itu Bind Method Membuat Fungsi Baru Dengan Spesifikasikan Nilai Dis Dan Argumen Awal Tidak Seperti Call Apply Dan Bind Yang Tidak Dengan Segera Info Function Yang Tidak Dengan Segera Menjalankan Function Tapi Dia Meritun Function Baru Dengan Spesifikasi Discontext Dan Argumen Yang Mengikat Kepadanya Nah Bind Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Jadi Disini Kita Hanya Mengexplore Mengexplore Lebih Jauh Lagi Bagaimana Penggunaan Bind Jadi Bind Ini Sebenarnya Membuat Fungsi Baru Dikatakan Bind Membuat Fungsi Baru Yang Mana Dengan Nilai Dis Yang Sudah Dispesifikasikan Dan Argumen Argumen Nah Dia Tidak Seperti Apply Dan Tidak Seperti Call Dan Apply Tapi Bind Tidak Langsung Menjalankan Function Tersebut Tidak Langsung Tapi Dia Meritun Mengembalikan Fungsi Baru Dengan Mespesifikasikan Diskonteks Dan Argumen Yang Bound Ke dia Berarti Dengan Kata lain Seperti Di video Video Sebelumnya Yang Sudah Kita Lihat Contoh Program Jadi Bind Itu Dia Mengikat Seperti Mengikat Mengikat Dis Dari Objek Lain Objek Yang Sekarang Nah Itulah Dia Bind Nah Lalu Disini Sintake Cons New Function Semengan Function Name Bind Dis Value A1 A2 Dan Seterusnya Nah Disini Function Name Fungsi Yang Akan Dibound Ini Fungsi Yang Akan Dibound Nah Fungsinya Mana Yang Akan Dibound Nah Lalu Kita Bisa Lihat Nilai Yang Digunakan Ya Sebagai Dis Ketika Executing Function Ya A1 A2 Adalah Argumen Optional Argumen Optional Yang Akan Digabungkan Dengan Argumen Untuk Provide New Bound Function Untuk Memberikan Fungsi Untuk Menjadikannya Sebuah Fungsi Baru Fungsi Bound Yang Fungsi Bound Yang Baru Istilahnya Fungsi Bound Yang Baru Itu Dia Membuat Fungsi Yang Baru Nah Seperti Disini Kita Bisa Lihat Ini Ada Dua Buah Function Grid Dan Person Disini Person Berupa Object Disini Grid Masih Berupa Function Kita Bisa Lihat Function Message Console. Log Message Dis. Name Nah Bagaimana Kalau Cons Grid Person Lalu Grid Dot Bind Grid Dot Bind 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 Ini adalah Object Person Yang Dibind Lalu Kita Masukkan Message Hello Apa Hasilnya Ya Hasilnya Sama Dengan Call Dan Apply Kalau Kita Execute Grid Person Yaitu Hello John Tapi Hanya Cara Kerjanya Yang Beda Sebenarnya Dia Buat Function Baru Seperti Disini Dikatakan Dengan Spesifikasikan Nilai Dis Dan Argumen Jadi Sebenarnya Ini Berupa Sebuah Fungsi Baru Dia Buat Ini Fungsi Baru Ini Jadi 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 Kalau Call Call Apply Kalau Call Dan Apply Dia Langsung Menjalankan Fungsinya Itu Sendiri Nah Kalau Bain Tidak Kalau Bain Tidak Di Bain Sebenarnya Jadi Kalau Dilihat Di Contoh Soal Ini Di Contoh Program Ini Kita Bisa Lihat Seperti Mirip Sangat Mirip Bain Dengan Call Dan Apply Tapi Sebenarnya Cara Kerjanya Di Belakang Itu Beda Yaitu Dia Return Fungsi Baru Dengan Specified Konteks Ini Dan Argumen Jadi Sebenarnya Grid Dot Bain Ini Cara Kerjanya Itu Sebenarnya Ini Menjadi Fungsi Baru Ini Sebenarnya Menjadi Sebuah Fungsi Baru Yang Mana Memiliki Memiliki Nilai Dis Sudah Mengarah Ke Person Dan Masuk Dengan Hello Oke Itu Cara Kerjanya Tapi Beda Beda Dengan Call And Apply Call And Apply Dia Tidak Membuat Tidak Return Tidak Return Fungsi Baru Dia Langsung Menjalankan Langsung Mengeksekut Tapi Kalau Bind Dia Membuat Fungsi Baru New Function New Function Baru Diritun Jadi Ini Sebenarnya New Function Yang Dibuat Sama Dia Yang Mana DC Udah Mengarah Ke Person Lalu Dimasukkan Hello Ke Dalam Grid Function Ini Meskipun Kalau Kita Lihat Disini Sepertinya Tampilannya Sama Aja Hello John Oke Kita Lanjutkan Constructor Function Instance Apa Artinya Disini Artinya Disini Itu Instance Dari Constructor Function Ya Sebenarnya Ini Sudah Kita Bahas Banyak Di Video Video Sebelumnya Jadi Kita Hanya Melakukan Pendalamannya Disini Sebuah Instance Refer Ke Kejadian Individual Dari Tipe Objek Yang Khusus Dibuat Menggunakan Constructor Function Atau Sebuah Class Dalam Object Oriented Programming Dalam Paradigma Object Oriented Programming Sebuah Instance Adalah Sebuah Instantiation Dari Class Maksudnya Dia adalah Specific Realization Specific Realization Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelum Sebelum Nya Juga Yaitu Realisasi Yang Spesifik Dari Class Blueprint Atau Template Jadi Misalkan Sebuah Template Mobil Sebuah Gambar Draft Mobil Maka Dia Merupakan Realisasinya Mobil Yang Sesungguhnya Nah Itu Proses Instantiation Istilahnya Lalu Disini Apa Itu Constructor Function Jadi Dalam Javascript Constructor Function Digunakan Untuk Buat Object Ketika Kita Menggunakan UQ Dengan Constructor Function Dia Membuat Instance Baru Dari Tipe Objek Tersebut Didefinisikan Oleh Constructor Function Tapi Hati-hati Di sini Meskipun Istilahnya Tetap Pada Saat Lakukan New Person Memang Istilahnya Tetap Bahwa Dia Lakukan Instant Di sini Tapi Kalau Dilihat Dari Prototype Itu Inheridence Dia Sudah Inheridence Sudah Menurunkan Itu Konsep Yang Berbeda Dengan Menggunakan Class Kalau Menggunakan Class Terutama Di Java Itu Sangat Berbeda Sehingga Dikatakan Dia Hanya Mengakses Jadi Misalkan Person 1 Hanya Mengakses Properties Dan Metodes Dari 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 Klas Tersebut Hanya Mengakses Properties Dan Metodes Dari Klas Tersebut Tapi Kalau Di sini Tidak Person 1 Sudah Menurunkan Menurunkan Prototype Dari Klas Tersebut Jadi Konsep Inheridence Sudah Beda Meskipun New Person Ini Tetap New Person Merupakan Proses Instantization Oke Di sini Dikatakan Function Person Name Age Disad Name Sebenernya Name Disad Age Sebenernya Age Dan kita Buat Dua Buah Instance Yang mana References Yang pertama Person 1 Yang kedua Person 2 Yang pertama Yaitu Kita Buat New Person John 30 Yang kedua New Person Gen 25 Oke Ini Sudah Sudah Sering Kita Bahas Di video Video Sebelumnya Oke Kita Lanjutkan Lagi Class Function Instance Nah Disini Instance Fungsi Class Nah Dengan Pengenalan Yes 6 Atau ECMAScript 2015 JavaScript Memperkenalkan Sintak Class Yang mana Memberikan Lebih banyak Sintak Yang Familiar Untuk Membuat Object-object Dalam Bentuk Object-oriented Yaitu Dalam Bentuk OOP Object-oriented Tapi Class Dalam JavaScript Bekerja Sama Sebenarnya Bekerjanya Sama Dengan Constructor Function Hanya Memberikan Lebih banyak Kejelasan Dan Pendekatan Terhadap Tradisional Class Base Yaitu Ya Mirip Seperti Java Jadinya Yang Full Class Base Nah Ini Contohnya Sama Juga Seperti Yang Sebelumnya Oke Dia Membuat Dua Instance Yang Berbeda Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Dengan Extance Keyword Dalam Class OOP Kalau Class OOP Berarti Udah Pasti Menggunakan Keyword Class Nah Disini Extance Keyword Ya Digunakan Dalam Class Untuk Membuat Subclass Memungkinkan Kita Untuk Menurunkan Properties Dan Method Dari Kelas Parent Ya Kelas Orang Tuanya Berarti Konsep Ini Bagian Dari Classical Inherit Enherit Yaitu Merupakan Bagian Dari Keturunan Klasik Konsep Keturunan Klasik Di Dalam OP Bagaimana Extance Ini Bekerja Jadi Bagaimana Extance Ini Bekerja Ini Proses Jadi Kalau Kita Berikan Extance Itu Ada Proses Tahap Bagaimana Dia Bekerja Nah Pertama Dia Membuat Subclass Jadi Di sini Dikatakan Ketika Kita Mendefinisikan Klas Menggunakan Extance Kita Membuat Subclass Yang Mana Diturunkan Dari Parent Class Nah Lalu Lalu Di sini Inheriting Properties And Method Setelah Itu Tahap Kedua Dia Menurunkan Properties Dan Method Jadi Tahap Pertama Di sini Membuat Subclass Tahap Kedua Menurunkan Properties Dan Method Tahap Ketiga Access Parent Class Tahap Keempat Dia Mungkin Overriding Method Kenapa Ini Mungkin Ini Kalau Kita Lakukan Overriding Method Dan Tidak Harus Lalu Kelima Juga Tidak Harus Menambahkan Functionality Baru Ini Kalau Kita Lakukan Tiga Di Atas Ini Pasti Terjadi Tahap Tiga Di Atas Ini Yaitu Apa Itu Membuat Subclass Ketika Kita Mendefinisikan Class Menggunakan Extend Kita Membuat Subclass Yang Menurunkannya Dari Kelas Orang Tuanya Lalu Apa Itu Menurunkan Properties Method Subclass Atau Kelas Anak Menurunkan Semua Properties Dan Method Yang Didefinisikan Dari Kelas Orang Tuanya Atau Istilahnya Super Class Menurunkan Dari Super Class Lalu Poin Selanjutnya Hal Ini Termasuk Fungsi Constructor Method Dan Static Properties Atau Method Lalu Yang Ketiga Mengakses Parent Class Apa Artinya Di dalam Constructor Dari Subclass Kita Bisa Menggunakan Super Keyword Kita Bisa Menggunakan Super Keyword Sebenarnya Kita Tidak Gunakan Sudah Ada Secara Implicit Tapi Kosong Nah Ini Untuk Memanggil Constructor Dari Parent Class Dari Kelas Orang Tuanya Dan Access Properties Dan Method Ini Accessing Parent Class Lalu Overriding Method Overriding Method Disini Katakan Subclass Bisa Override Method Yang Turunkan Dari Kelas Orang Tua Dengan Mendefinisikan Method Dengan Nama Yang Sama Hal Ini Mengizinkan Hal Ini Memungkinkan Untuk Custom Custom Dan Spesialisasi Dan Spesialisasi Jadi Tingkah Laku Spesialisasi Dan Custom Dimungkinkan Disini Lalu Menambahkan Fungsi Fungsi Baru Disini Subclass Bisa Menambahkan Properties Baru Metode Baru Jadi Extending Functionality Istilah Jadi Menambahkan Kegunaan Functionality Yang Diturunkan Dari Kelas Orang Tuanya Oke Kita Lihat Contohnya Contoh Inheridence Menggunakan Prototype Jadi Inheridence Using Prototype Contoh Menurunkan Menggunakan Prototype Disini Bukan Menggunakan Kelas Tapi Menggunakan Prototype Nah Disini Merupakan Function Constructor Disini Bisa Kita Lihat Function Animal Name Distud Name Ini Merupakan Parent Class Lalu Method Yang Dishare Dengan Semua Instances Dari Animal Ini Kita Tambahkan Animal Prototype Work Sebenarnya Function Model Seperti Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Lalu Disini Cara Class Menurunkannya Dari Animal Nah Bagaimana Cara Menurunkannya Cara Menurunkan Parent Class Yang Berupa Function Constructor Seperti Ini Caranya Yaitu Function Doc Name Breed Lalu Animal Dot Call Dis Name Nah Dia Menggunakan Function Call Bisa Kita Lihat Disini Dia Menggunakan Function Call Jadi Disnya Diubah Disnya Diubah Dari Function Animal Ini Ke Arah Doc Dengan Name Call Parent Constructor Jadi Dikatakan Disini Call Parent Constructor Dis Dot Breed Sebenernan Breed Nah Lalu Kita Setup Inheridance Kita Baru Setup Keturunan Yaitu Doc Prototype Object Create Nah Baru Kita Jadikan Object Disini Baru Kita Jadikan Object Nah Disini Satu Hal Lagi Kita Juga Bisa Buat Object Dengan Menggunakan Object Create Lalu Kita Kasih Disini Isinya Animal Prototype Prototype Animal Itu Dijadikan Object Nah Lalu Dimasukkan Kedalam Doc Prototype Jadi Doc Prototype Dot Constructor Semengan Doc Oke Lalu Disini Method Spesifik Kedok Metode Metode Function Yang Khusus Untuk Doc Ini Untuk Klas Doc Jadi Doc Prototype Bark Semengan Function Console Dot This Name Is Barking Jadi Hati-hati Disini Disini Kita Bukan Instant Disini Insentiate Kalau Kita Insentiate Maka Doc Dot Prototype Dot Constructor Ini Gak Bakal Jalan Ini Bakal Elor Tapi Masalah Kita Inheridence Kita Turunkan Kita Turunkan Kalau Kita Turunkan Maka Dia Memiliki Prototype Tersendiri Doc Ini Memiliki Prototype Tersendiri Kalau Kita Insentiate Maka Reference Dari Instance Tersebut Tidak Memiliki Prototype Dia Hanya Menurunkan Tapi Kalau Dia Karena Keturunan Inheridence Maka Dia Memiliki Prototype Sendiri Dia Memiliki Prototype Sendiri Karena Kita Menurunkannya Dari Animal Dan Doc Prototype Ini Sebenarnya Cluster Sendiri Cluster Sendiri Bukan Berupakan Reference Terhadap Sebuah Instance Bukan Kita Menyatakan Kelas Ini Keturunannya Dari Kelas Ini Jadi Object Create Animal Prototype Kita Buat Animal Prototype Sebagai Object Lalu Dimasukkan Sebagai Doc Prototype Lalu Disini Kita Buat Instance Baru Far Animal New Animal Generic Animal Nah Disini New Animal Generic Animal Namanya Lalu Disini Far Doc New Doc Buddy Golden Retriever Nah Seperti Itu Jadi Disini Contoh Menggunakan Inheridence Tapi Pada Prototype Pada Prototype Kita Bisa Lihat Jadi Diawali Dari Function Constructor Disini Sama Sekali Tidak Menggunakan Class Keyword Bisa Kita Lihat Disini Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Seperti Disini Masih Kita Bahas Mengenai Inheridence Tapi Sekarang Inheridence Using Object Create Example Yaitu Contoh Inheridence Itu Membuat Keturunan Tapi Menggunakan Object Create Menggunakan Object Create Jadi Kita Bisa Lihat Disini Tidak Menggunakan Prototype Sama Sama Menggunakan Ini Object Create Jadi Kita Bisa Lihat Disini Sebelumnya Sama Menggunakan Object Create Tapi Kita Bisa Perhatikan Disini Dia Menggunakan Prototype Sedangkan Disini Kita Tidak Menggunakan Prototype Sama Sekali Kita Tidak Menggunakan Prototype Sama Sekali Itu Bisa Juga Kita Lakukan Cara Gimana Ini Contohnya Cons Parent Object Lalu Child Object Const Object Object Create Dari Parent Object Lalu Disini Kita Isikan New Property Property Baru Ini Untuk Child Object Jadi Kita Menambahkan Properties Method Untuk Child Object Langsung Value Value Writeable True Configurable True Lalu New Method Nyatotnya Langsung Kita Tambahkan Value Function New Method Child Object Kita Bisa Lihat Jadi Ini New Property Sebenarnya Berupa Sebuah Object Berupa Sebuah Object New Method Juga Berupa Sebuah Object Jadi Kita Tambahkan Object Apakah Object Itu Berisi Properties Apakah Object Itu Berisi Method Kita Tambahkan Di Dalam Child Object Lalu Disini Kita Bisa Config Writeable True Configurable True Misalkan Ini Contoh Menurunkan Menggunakan Object Dot Create Tapi Tanpa Gunakan Prototype Kita Bisa Juga Lakukan Seperti Itu Lalu Bisa Juga Kita Lakukan Inheritance Using Underscore Underscore Proto Underscore Chaining Kita Bisa Juga Menurunkan Dengan Menggunakan Underscore Underscore Proto Underscore Underscore Bisa Jadi Banyak Cara Untuk Melakukan Inheritance Di Javascript Ini Tidak Harus Menggunakan Class Saja Dan Extend Tidak Apalagi Kalau Kita Sudah Menggunakan Function Constructor Itu Banyak Cara Bisa Menggunakan Prototype Bisa Menggunakan Hanya Object Grade Bisa Juga Menggunakan Underscore Underscore Proto Underscore Contoh Programnya Seperti Disini Contoh Codenya Cons Parent Object Disini Berisi Parent Properties Method Lalu Cons Child Object Kita Kosongkan Aja Dulu Jadi Tanpa Properties Method Sebenarnya Sama Seperti Parent Object Lalu Kita Turunkan Caranya Child Object Dot Underscore Proto Underscore Sama Parent Object Artinya Child Object Ini Sudah Kita Nyatakan Sebagai Keturunan Dari Parent Object Hanya Dengan Menambahkan Underscore Proto Underscore Underscore Nah Baru Kita Tambahkan Method Kedalam Child Object New Method Sebenarnya Function Tapi Kita Tidak Gunakan Prototype Disini Ini Bisa Juga Lalu New Method Untuk Child Object Oke Nah Kita Bisa Juga Lakukan Inheridence Menggunakan Object Literal Nah Ini Satu Metode Lagi Jadi Banyak Kalau Kita Sudah Masuk Kedalam Function Constructor Cara Menurunkannya Sudah Banyak Sekali Caranya Jadi Bisa Ada Sekitar Empat Cara Oke Sekarang Kita Bisa Lihat Kita Bisa Membuat Object Baru Dan Secara Manual Assign Properties Kesono Kita Kita Juga Bisa Set Prototype Ke Object Yang Lainnya Untuk Menurunkan Properties Dan Method Jadi Kita Bisa Juga Set Prototype Ke Object Yang Lainnya Untuk Menurunkan Properties Dan Method Contohnya Seperti Disini Const Parent Object Const Object Sama Kita Menggunakan Object Create Parent Object Kita Menurunkannya Dari Parent Object Object Dengan Menggunakan Object Create Nah Disini Kita Bisa Lihat Object New Method Function Ini Adalah Object Literal Jadi Ini Menurunkannya Dengan Menggunakan Object Literal Jadi Langsung Kita Bisa Lihat Ada Bedanya Disini Menggunakan Underscore Proto Underscore Underscore Sedangkan Ini Menggunakan Object Create Langsung Ini Merupakan Literal Dan Kita Bisa Lihat Juga Ini Ada Perbedaan Dengan Disini Dengan Object Create Karena Object Create Ini Properties Dan Method Langsung Kita Declare Di Dalam Object Yang Sudah Kita Buat Properties Dan Method Properties Dan Method Langsung Kita Buat Sebagai Sebagai Objek Baru Yang Merupakan Sub Object Dari Child Object Sedangkan Disini Perbedaannya Kita Tambahkan Langsung Dengan Child Object New Method Jadi Tidak Di dalam Objek Create New Method Function Ini Bedanya Jadi Bisa Dibandingkan Kalau Menggunakan Objek Literal Seperti Gimana Inheritance Menurunkannya Lalu Kalau Menggunakan Object Create Gimana Tapi Rata-rata Menggunakan Object Create Kalau Dikatakan Menggunakan Object Create Artinya Tidak Menggunakan Prototype Lalu Kalau Menggunakan Prototype Gimana Dan Ini Juga Kalau Menggunakan Underscore Proto Underscore Underscore Itu Gimana Oke Lalu Mungkin Yang Terakhir Akan Kita Bahas Yaitu Bagaimana Inheritance Using Class Eksampel Yaitu Bagaimana Kalau Kita Menurunkan Menggunakan Class Nah Ini Yang Paling Mudah Sebenarnya Konsep Yang Paling Mudah Dan Paling Gampang Apalagi Kalau Sudah Mengerti Mengenai Full OOP Seperti Java C++ Cukup Mudah Nah Disini Parent Class Parent Class Nah Disini Class Animal Lalu Constructor Name Dis Name Sedangkan Name Disini Method Walk Console. Walk Dis Name Is Walking Disini Kita Extend Extend Disini Artinya Menurunkan Jadi Dock Menurunkan Dari Animal Lalu Constructor Name Bridge Lalu Disini Kita Bisa Lihat Super Name Name Dia Memanggil Parent Constructor Dia Manggil Akses Istilahnya Dia Akses Parent Constructor Ini Yang Berisi Dis Note Name Dengan Name Dengan Super Keyword Lalu Ditambahkan Disini Dis Breed Sebenernan Breed Lalu Bug Kita Tambahkan Method Bug Dis Name Is Bucking Jadi Kalau Kita Insantiate Cons Animal Sebenernanya Animal Generic Animal Dia Masuk Disini Generic Animal Tapi Kalau Cons Dog New Dog Body Body Golden Retriever Golden Retriever Maka Body Ini Sebenernya Di-assign Kesini Di-assign Ke Constructor Dari Parent Body Ini Di-assign Ke Constructor Dari Parent Constructor Dari Orang Tuanya Yaitu Class Animal Yaitu Dis Dot Name Sebenernya Name Karena Disini Tidak Ada Tidak Ada Disini Cuma Dikatakan Super Name Yaitu Disini Artinya Ketika Di-assign Name Dia akan Akses Akses Constructor Name Di Kelas Parent Di Kelas Orang Tuanya Seperti Ini Jadi Kalau Body Dimasukkan Kedalam Sini Constructor Mengambil Argumen Name Breed Dan Kita Isi Body Maka Body Otomatis Disign Kesini Disitut Name Sedang Name Tapi Tentu Kita Tidak Bisa Katakan Lalu Kita Mau Print Dis Apa Kita Print Sorry Kita Misalkan Animal Walk Maka Menjadi Body Is Walking Gitu Gak Bisa Gak Bisa Karena Tetap Instancenya Beda Instansi Instansi Dog Ini Tetap Beda Dengan Instans Animal Tetap Instans Yang Berbeda Tapi Kita Bisa Langsung Akses Misalkan Dog Walk Maka Bisa Maka Bisa Dog Walk Itu Bisa Karena Karena Instansi 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 Sama Tapi Kita Akses Ke Parent Class Ya Ke Method Dari Parent Class Yaitu Dari Orang Tuanya Punya Method Maka Dia Akan Menampilkan Body Is Walking Nah Untuk Golden Retriever Ini Sendiri Yaitu Dot Breed Sebenarnya Breed Ini Merupakan Properties Yang Mana Hanya Dimiliki Oleh Kelas Dog Yaitu Kelas Anaknya Si Animal Oke Jadi Untuk Menampilkan Golden Retriever Kita Harus Akses Dengan Dog Dot Bug Tapi Untuk Menampilkan Body Kita Akses Dengan Dog Dot Walk Kita Nggak Bisa Animal Dot Walk Bisa 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 Tetap Beda Instance Tetap Beda Instance Oke Jadi Istilahnya Tetap Beda Kalau Misalkan Sebuah Mobil Prototype Mobil Lalu Disini Diturunkan Adalah Apa Misalkan Rodanya Rodanya Maka Kita Bisa Akses Mobilnya Punya Warna Apa Bisa Tapi Tapi Mobil Pertama Dengan Mobil Kedua Tetap Berbeda Jadi Instance Pertama Dengan Instance Kedua Tetap Berbeda Meskipun Kita Akses Mobil Tersebut Dari Kursinya Misalkan Untuk Instance Kedua Tapi Untuk Instance Pertama Kita Akses Mobil Tersebut Langsung Tapi Kita Tidak Bisa Katakan Misalkan Warna Mobil Kedua Adalah Menjadi Warna Mobil Pertama Kan Nggak Mungkin Tetap Warna Mobil Kedua Adalah Si Warna Mobil Kedua Tersendiri Yang mana Berbeda Dengan Warna Mobil Pertama Nah Seperti itu Analoginya Oke Terima kasih Semuanya Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya